Masyarakat yang lahir sekitar tahun 90-an pasti tidak asing dengan sosok Eno Lerian. Sempat berprofesi sebagai artis sinetron, Eno justru mengawali kariernya sebagai seorang penyanyi. Pada 1992, Eno pertama kali muncul sebagai seorang penyanyi cilik. Lagu si nyamuk nakal membawa namanya melambung kala itu. Hingga saat ini, Eno diketahui sudah berhasil merilis sedikitnya delapan buah album lagu anak-anak. Di antaranya si nyamuk nakal, si dakocan, semua ada di sini, dudidam, uyoyo, salaman, ikut lebaran, dan belajar mengaji. Penasaran dengan fakta-fakta menarik dalam hidup Eno? Berikut rangkuman dari berbagai sumber. Pertama, penyanyi cilik terbaik. Lewat kariernya sebagai penyanyi cilik, pemilik nama asli Dwi Retno Rahastri Lerian ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi solo cilik terbaik pada 1997 dalam ajang anugerah musik Indonesia. Dia juga sempat terpilih sebagai pembawa acara anak wanita terbaik pada Panasonic Awards 1997, esai membawakan acara bertajuk Eno ceria. Kedua, main sinetron. Tak puas dengan bernyanyi, Eno akhirnya melebarkan sayapnya ke dunia akting. Dia diketahui sempat bermain dalam sinetron deru debu hingga pernikahan dini. Bahkan, Eno juga pernah menjadi daber untuk suara serin di animasi Honglan. Ketiga, menikah muda. Soal asmara dan keluarga, wanita yang kini berusia 37 tahun itu memilih untuk menikah muda, yakni saat usianya masih 20 tahun. Empat bulan setelah pernikahannya dengan Muhammad Nayaka Untara. Eno melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Bumi Pradipapria Untara pada Juli tahun 2003. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya bertahan selama kurang lebih 3 tahun. Keempat, operasi tahi lalat. Setelah berpisah dari Nayaka, Eno kembali ke dunia hiburan dan bermain dalam sebuah sinetron stripping. Untuk menunjang penampilannya, Eno bahkan rela melakukan operasi tahi lalat yang ada di hidung yang menjadi ciri khasnya. Kelima, memutuskan berhijab. Di Juli tahun 2011, Eno memilih untuk melepas status jandanya dan dipinang oleh pemusaha bernama Priambodo Susetyo. Dari pernikahan tersebut, Eno dan suami dikaruniai tiga orang anak, Abhimanyu Praja Susetyo, Nararia Ali Susetyo, dan Gemma Tiaga Susetyo. Pada awal 2017, Eno membuat sebuah keputusan besar dalam kehidupannya. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil anak ketiga, bintang film Bajai Bajuri Damuvi ini memutuskan untuk berhijab. Kini, Eno diketahui masih cukup aktif di dunia hiburan. Bahkan suaranya masih sering terdengar. Lantaran kini ibu empat anak itu memilih untuk berkarir sebagai penyiar radio.